Banyak hal yang bikin aku gak pernah berhenti buat bersyukur punya kamu. Kamu tau gak kenapa? Sederhananya, kamu itu adalah jawaban dari setiap doaku yang selalu ini. Yang dimana aku selalu minta pada Tuhan untuk memberikan aku seseorang yang begitu terbaik. Izinkan aku untuk bisa merasakan kebahagiaan sebagaimana orang lain yang merasakan. Aku bukannya iri akan kebahagiaan mereka. Karena memang aku tau setiap manusia itu sudah ditakdirkan akan seperti apa ke depannya. Ia akan bahagia dengan siapa? Ia akan bersama dengan siapa? Jika memang ia yang terbaik, ia akan didatangkan dengan cara yang baik pula. Aku gak tau aku berlebihan atau tidak. Tapi ya, aku ngerasain itu yang aku rasain. Ya aku tau kok, memang kita tuh gak boleh terlalu menggantungan kebahagiaan kepada seseorang. Karena ya bagaimanapun, bahagia itu pun gak selalu datang dari orang lain aja. Tanpa kita sadaripun, banyaklah hal lain yang dimana hal itu belum kamu temui. Kamu yang terlalu meyakinkan diri kamu sendiri. Kalau kamu sama dia, kamu akan bahagia. Kalau kamu tanpa dia, gak tau deh akan sehancur apa ataupun sekacau apa. Hei, denger ya. Ketika kamu terlalu berekspetasi tinggi kepada seseorang yang begitu kamu percayai, yang begitu kamu yakini, dan begitu kamu sayangi, kalau dia bisa memberikan kamu kebahagiaan yang tinggi, ketika apa yang kamu harapkan tidak sesuai, ketika dia yang kamu tinggikan lalu membuat kamu jatuh, siapa yang akan kesusahan, siapa yang akan repot sendiri, itu diri kamu sendiri. Kamu yang memperbaiki diri kamu sendiri, kamu yang berjuang sendiri untuk sembuh, kamu yang berusaha tersenyum untuk semua orang. Padahal kamu tahu, kalau itu tuh sulit banget buat kamu lakuin. Kamu harus bisa terlihat baik-baik aja, walaupun kamu sedang tidak baik. Dan satu hal, kamu harus yakin ya, kalau bahagia itu bisa datang dari mana aja. Jadilah diri sendiri yang tidak menggantungkan kebahagiaan pada seseorang. Bihanas, ya aku gak bisa bohongi diri aku sendiri. Jujur, ya aku gak tahu aku mau ngomong apa, saat aku ketemu kamu, kamu itu beda banget dari yang lain. Aku gak tahu, apa yang bikin kamu beda, tapi ya buat aku, kamu itu sederhana, kamu yang baik, bahkan banyak hal-hal baru, yang dimana hal itu tuh baru aku temui di diri kamu, dan belum pernah aku temui di diri orang lain. Maybe mungkin terkesan berlebihan ya, tapi aku gak bisa bohong sama diri aku sendiri, kalau kamu memang hebat buat aku. Hebat banget, bahkan ya banyak waktu yang udah kita lalui bersama. Masih gak nyangka sih, kalau aku tuh bisa dapetin orang seperti kamu. Manusia baik, yang dimana orang seperti kamu itu tuh, ya sulit untuk aku temui di diri orang lain. Kamu itu beda banget. Kamu tahu gak sih bedanya kamu itu apa? Banyak yang ingin aku ceritakan, dan aku tulis semua tentang kamu. Tentang kita. Iya, kita. Kita yang masih bisa sama-sama, walaupun banyak sekali perdebatan yang terjadi. Kita yang selalu mampu melewati itu semua. Lucunya, bahkan hal kecil aja, kadang selalu kita permasalahin. Dan hasil, ya jadinya, bertangkar kecil. Yang bikin kamu itu beda, kamu yang paling bisa mengerti aku. Kamu yang paham bagaimana nyaku. Mungkin ketika orang lain sudah lelah, tapi kamu tanpa menyerah, dan masih rela bertahan. Tuhan, Tuhan, baik banget ya. Udah ngasih kamu buat aku. Ngasih manusia yang aku nantikan selama ini. Entah kenapa, aku selalu bilang sama diraku sendiri, ketika aku lagi ngelamun, aku kadang selalu mikir, gimana ya nantinya kalau aku gak ada kamu, gimana ya nantinya kalau kamu pergi, akan sehancur apa aku nanti. Padahal aku tahu, kamu aja masih sama aku. Overthinking banget tau. Kamu, kamu yang bikin aku overthinking setiap hari. Overthinking tuh udah jadi, ya, makannya sebelum tidur, ya bukan apa-apa. Aku cuma gak mau aja, kita yang udah sedekat ini, lalu tiba-tiba menjadi jauh, dan bahkan kembali menjadi orang asing lagi. Apa nantinya aku sanggup ya, melihat kamu bahagia dengan yang lain, ketika udah gak sama aku? Apa aku bisa, melihat seseorang yang tadinya selalu jadi sumber kebahagiaan aku, sekarang dia telah menemukan kebahagiaan yang baru. Akan sehancur apa aku nanti? Pelang yang selama ini aku jaga agar tidak hilang, nyatanya ia hilang juga. Ia pergi tanpa pamit, meninggalkan sejuta kenangan, ia masih tertinggal di sini. Aku gak tahu ya ke depannya nanti, kita akan seperti apa. Aku gak tahu kita akan berakhir seperti apa. Aku gak tahu, nantinya kita bisa bareng atau enggak. Entahlah, aku juga gak mau menebak apa yang akan terjadi sama diri kita nanti. Tapi, aku mau ngomong sama kamu, kalau kamu adalah salah satu hal terhebat buat aku. Aku gak mau memikirkan sesuatu yang memang hal itu tuh belum terjadi. Ya sama aja aku mendoakan supaya kita itu terjadi hal-hal buruk nantinya. Aku gak mau, aku gak mau terlalu berpikiran buruk sama kamu yang dimana. Itu tuh tuh belum terjadi. Karena bagi aku, kamu itu baik. Saking baiknya, kamu yang selalu bikin aku overthinking setiap malam. Memikirkan kalau nantinya aku kehilangan kamu, apa aku bisa menemukan kamu di orang yang berbeda? Aku gak yakin sih. Tapi aku selalu percaya gak ada yang gak mungkin. Karena Tuhan gak akan meninggalkan aku. Tuhan gak akan membiarkan hambanya itu selalu ngerasa sendiri ataupun ngerasainya sakit. Dan maaf ya, kalau aku berlebihan, aku cuma gak mau kalau nantinya kita menjadi beda. Kalau nantinya kamu udah gak bisa ada buat aku lagi, atau bahkan kamu memilih untuk pergi, aku gak akan larang kamu kok untuk pergi. Tapi, jangan lupa jangan lupain aku ya. Makasih karena kamu udah ada buat aku. Makasih untuk hari-hari yang udah kamu kasih buat aku. Hari-hari yang mempenuhi dengan kebahagiaan. Mungkin kalau gak ada kamu, aku gak tahu arti bahagi itu seperti apa. Aku gak tahu nantinya akan sekangin apa aku nanti. Orang yang terbiasa ada, terbiasa dekat dan hangat. Sekarang orang itu udah gak ada. Dan ya, nantinya aku cuma bisa mengingat kembali masa dimana dulu kita masih sama-sama. Kita yang pernah tertawa begitu bahagia, kita yang selalu dekat, kita yang selalu kangen. Lucu ya, kita pada saat itu. Kalau kamu gak ada, nanti kalau aku kangen, aku rasain sendiri. Yang biasa kamu yang selalu jadi obat dikala rasa kangen itu menghampiri. Sekarang aku harus mandiri. Rasain semuanya sendiri dan tidak meminta kamu kembali untuk mengobati. Teruntuk manusia baik yang saat ini sama aku aku gak minta kamu untuk selalu ada buat aku. Aku gak memaksa kamu untuk terus tinggal sama aku. Dan aku juga gak mau melarang kamu jika suatu saat nanti kamu memilih pergi dan meninggalkan aku. Aku bukannya terkesan membebaskan ataupun tidak menyayangi kamu dengan membiarkan kamu seperti itu. Aku percaya kok kalau takdir Tuhan tidak akan pernah salah. Ia akan menyatukan seseorang yang memang seharusnya bersatu. jika kamu memang menyayangiku seharusnya kamu tahu hal-hal yang dimengenya hal itu tuh yang nantinya bikin kita gak sama-sama lagi seharusnya kamu tahu kamu harus berbuat apa. Dan sejauh apapun kamu pergi aku akan tetap di sini di tempat yang sama dan dengan perasaan yang sama. Maaf ya kalau aku egois soal kamu maaf juga kalau aku cuma mau kamu Tuhan jaga manusia baiknya aku ya kalau satu saat ini ia udah menemukan penggantiku tolong beri ia kebahagiaan yang dimana kebahagiaan itu tuh tidak ia dapatkan dari diriku mungkin kalau nantinya kita kembali menjadi dingin aku harap kamu jangan pernah lupa ya aku gak minta banyak kok aku cuma minta terus sama aku ya berat kalau gak ada kamu dahulu tuh pernah ada seseorang yang berkata pada aku seperti ini kenapa sih cuma dia yang kamu inginkan apa sih yang bikin dia berbeda dari yang lain ya mungkin gak sedikit juga kan dari mereka yang menganggap terlalu berlebihan banget sih sama manusia nantinya kalau sakit diri sendiri yang repot ya memang benar ketika kamu sayang sama seseorang ketika kamu memberikan seluruhnya sementara dia aja tidak memberimu setengah dari apa yang udah kamu kasih bila nantinya dia mengecewakan mungkin rasanya akan hancur sekali kamu boleh menyaingi seseorang sehebat apapun seluar biasa apapun tapi kamu juga harus siap kalau nantinya dia yang paling membahagiakan menjadi dia yang paling menyakiti wait tapi bukan overthinky ya atau bagaimana cuma yang kamu perlu tahu tuh sehebat apapun dia buat kamu ada ada lagi yang lebih hebat dari dia kamu tau gak siapa sang pencipta segalanya dan manusia ciptanya yaitu kamu kau itu lebih hebat dari siapapun jadi jangan menganggap kalau dia yang paling hebat buat kamu kalau sebenarnya yang paling hebat itu tuh yaitu diri sendiri bukan siapapun ataupun orang lain dan aku cuma mau ngingetin kalau sayang semua orang jangan berlebihan ya sesayang apapun kamu sama orang bahkan sampai kamu takut kehilangan dia gak apa-apa kok gak ada yang melarang kamu untuk tinggal lebih lama dengan orang yang kamu sayang semua udah hak kamu dan bagaimananya kamu itu juga urusan kamu dan hati kamu kita boleh kok sayang sama orang cuman mulai sekarang sesayang apapun kamu sama seseorang belajar untuk sewajarnya ya belajar untuk secukupnya dan jangan berlebihan karena sesayang apapun kamu sama orang akan ada masa dimana Tuhan akan mengambil kebahagiaan selama ini Tuhan berikan untuk kamu kita juga kan gak bisa meminta seseorang untuk terus tinggal sama kita meminta seseorang untuk tetap stay sama kita kita tuh hanya manusia kita hanya bisa berencana yang menentukan yaitu semesta apakah kita akan bersama dengan seseorang yang saat ini sama kita di waktu yang lebih lama ataupun Tuhan akan mengambil kebahagiaan yang selama ini kamu rasakan dan kalau udah begitu kamu gak bisa ngapain lagi setelah menerima keadaan dan berharap kalau satu setenti kita akan kembali dipertemukan di titik terbaik menurut takdir dan kenapa aku bilang kalau sayang sama orang itu jangan terlalu sayang karena untuk meminimalisir jika terjadi luka itu tidak terlalu menyakiti pelangi juga bisa pergi ia gak selamanya untuk terus mewarnai hari seindah indahnya pelangi kehadirannya memang dinanti tapi kepergiannya sangat menyakiti kenapa karena ia pergi begitu saja sesuka hati karena Tuhan menyuruhnya untuk pergi karena tugasnya telah selesai untuk menyinari bumi seindah indahnya warna ia akan tetap pudar secerah-cerahnya langit bila waktunya telah berganti ia berubah menjadi gelap sebahagia-bahagia seseorang akan ada luka yang menyelimutinya sebaik-baiknya manusia hanya diri kamu sendiri yang paling baik so ketika kamu menganggap dia yang paling baik ada yang lebih baik dari dia yaitu diri kamu sendiri jangan melupakan diri kamu sendiri ya sebenarnya dirimulah yang paling baik diantaranya buat kamu seseorang yang begitu baik yang Tuhan berikan untukku jika nanti kamu memilih untuk pergi dan meninggalkan aku atau mungkin bila nanti semuanya telah menjadi berbeda kita yang berbeda di waktu yang berbeda pula aku cuma ingin pesan jaga kesehatannya kalau nantinya penggantiku jauh lebih baik daripada aku aku bersyukur banget karena kamu telah menemukan bahagia kamu mungkin aku bukan bahagia yang kamu inginkan tapi ketika aku melihat kamu bahagia walaupun bukan bersamaku aku ikut bahagia juga kok kamu tuh manusia baik baik banget yang Tuhan kasih untuk aku untuk menemaniku walaupun pada akhirnya kita hanya sesaat bukan untuk selamanya tapi aku bahagia mengenal kamu jadi orang yang paling kamu sayang yang paling kamu jaga dan sekarang aku menjadi seseorang yang paling ikas melepas kepergian kamu terima kasih ya terima kasih sudah menjadi seseorang yang tidak pernah menuntut apapun dari diriku terima kasih sudah memberi kebebasan tanpa mengubah takdirku aku berharap kamu tidak akan pernah berubah sekarang besok atau selamanya bersama atau enggak nanti disini aku sama kamu sama tumbuh dengan senang hati saling bantu untuk mencapai mimpi enggak cuma kata-kata omong kosong seperti aku sayang kamu udah makan atau belum dan hal kecil lainnya yang sebenarnya semua itu enggak ada gunanya kalau enggak dibarengin dengan aksi makasih ya udah mau nemenin makasih udah mau dengerin dan makasih juga udah mau mengatih diri ini dan ketika orang-orang jahat dan berbalom untuk meninggalkan tapi kamu selalu ada kamu ada tanpa aku cari kamu ada tanpa aku bicara pun kamu paham dan menjadikan diriku kalau semua itu bisa aku lalui dengan baik aku enggak tahu aku udah cukup baik ke kamu atau belum aku bukan yang insecure dengan diri aku sendiri aku hanya ingin ketika kamu tidak merasakan bahagia bersamaku bilang ya biar aku perlahan belajar untuk pelan-pelan ngelpas kamu walaupun itu hal tersakit yang dimana aku nyakitin diri aku sendiri ya semua itu aku lakuin supaya kamu bahagia aku enggak apa-apa kok asalkan kamu bahagia aku pun bahagia kita dari waktu enggak ada yang tahu kita di waktu yang berbeda akan seperti apa kita ke depannya akan seperti apa kita nantinya akan seperti apa tapi aku percaya kita tak lagi sama aku enggak akan menyalahkan waktu karena aku tahu setiap manusia sudah diberi batas waktunya sendiri untuk kapan akan selesai masa bahagianya dan ketika nanti tiba saatnya dimana waktu kita telah usai aku cuma mau bilang aku bersyukur punya kamu aku seneng karena telah menjadi bagian dari hidup kamu bagian dari orang yang kamu sayang kamu baik dan kamu terbaik untuk aku Tuhan aku menintipkan satu nama yang dimana nama itu ialah seseorang yang begitu baik yang kehadirannya membawa kebahagiaan hingga tiba waktunya selesai ketika nanti kita sama-sama menjadi yang paling melepas dan yang paling ikhlas izinkan aku untuk melanyikan namanya dengan doa dan harapan terbaik untuk seseorang yang begitu baik untukku ingat ya kamu akan selalu menjadi rumah ternyamanku rumah yang dimana selalu menjadi tempatku pulang tempatku berteduh dan rumah itu akan menjadi tempat terindah yang dimana ketika aku mengingatnya aku bahagia waktu kita memang gak bisa ditebak akan seberapa lama kita akan sama-sama tapi yang perlu kamu tahu waktu lama lama atau tidaknya bukan dihitung dari seberapa lama kita sama-sama tapi seberapa banyak kebahagiaan yang udah kita ciptakan bersama kenapa aku selalu mengalah ketika kita sedang berdebat ya karena buat aku lebih baik aku meminta maaf dan berusaha memperbaiki ribuan kali dengan kamu daripada aku harus mencari peganti yang baru karena orang lain tidak seperti kamu dan aku lebih baik mempertahankan satu yang membahagiakan daripada aku dengan orang baru dengan keegoisan aku yang dimana ketika aku egois ya mungkin aku bisa aja meninggalkan kapanpun aku mau tapi itu semua aku gak mau ngelakuin karena apa karena lebih baik memperbaiki daripada pergi mencari pengganti dan dari kamu aku belajar ketika tiba nanti waktunya kita udah tidak bisa seperti ini lagi aku harus bisa berdiri sendiri dengan kamu ataupun tanpa kamu aku harus bisa menjadi diri aku sendiri aku harus bisa menjadi seseorang yang dimana seseorang yang paling terbaik versi terbaik untuk diri aku sendiri terima kasih udah mengajari aku banyak hal yang dimana hal-hal baru yang baru banget aku temui di diri kamu aku kamu kita dan waktu gak tau akan seperti apa nintinya kita gak bisa mendebas kenario Tuhan akan seperti apa aku gak tau kita akan finish seperti apa tapi aku selalu percaya bagaimanapun nanti kita dan bagaimanapun nanti keadaan kita di waktu yang berbeda Tuhan punya cara indah kok Tuhan punya cara yang paling terbaik kalau emang nantinya kita udah gak bisa sama-sama dan ya aku cuma mau bilang terima kasih untuk hari-hari indahnya sampai ketemu kembali di waktu yang paling terbaik waktu kita mungkin sebentar tapi jika Tuhan berkendak gak ada yang gak mungkin so buat kamu ya nantinya kita menjadi beda terima kasih ya sudah menjadi seseorang yang paling terbaik di kehidupan aku ya mungkin hanya segini dulu podcast aku kali ini so kita akan ketemu lagi di podcast aku selanjutnya dengan tema yang berbeda dan makasih juga buat kalian yang udah stay selama ini dan sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya see you selamat selamat menikmati selamat menikmati